SMP Negeri 1 Kerinci gelar pelepasan atau perpisahan dengan siswa kelas 9 yang telah menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, juga dilaksanakan pelepasan guru yang memasuki purna tugas yang telah mengabdi di sekolah itu. Pada Rabu 22 Mei 2024, keluarga besar SMP Negeri 1 Kerinci gelar acara pelepasan terhadap 103 siswa kelas 9 yang telah menyelesaikan pendidikannya. Dalam kesempatan yang sama, juga diadakan pelepasan guru yang memasuki purna tugas termasuk visuda siswa-siswi yang Tafis Al-Quran 30 Juz. Dalam acara yang berlangsung merial menampilkan berbagai kreasi budaya yang dibawakan siswa-siswi SMP Negeri 1 Kerinci. Hadir dalam acara itu, perwakilan dinas pendidikan Kabupaten Kerinci, Camat Air Hangat Barat, Polsek Air Hangat, Komite Sekolah, orang tua siswa kelas 9 dan keluarga besar SMP Negeri 1 Kerinci. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kerinci, Jenepar mengatakan, selama 3 tahun berada di sekolah, karakter para siswa telah dibentuk. Untuk itu ia berharap, apa yang telah didapat di SMPN 1 Kerinci dapat bermanfaat sebagai bekal ilmu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah siswa yang pertama tahun ini adalah 103 orang, insya Allah pada tanggal 10 nanti ada sidang kelulusan yang menentukan lulus tidak lulusnya anak-anak kami nanti itu pada tanggal 10 jenis, insya Allah akan dikeluarkan ke rumah. Nah pesannya pertama ya, jaga alamat mater, kemudian pilihlah sekolah yang sesuai ngebakan, kemampuan orang tua kita, jangan dikeluarkan, dan jaga nama baik sekolah dan nama baik orang tua di mana saja Anda berada. Sementara itu, Muhammad Amin sebagai salah satu wali murid mengucapkan terima kasih kepada para majelis guru SMP Negeri 1 Kerinci yang telah mendidik dan membimbing dengan sabar semua siswa yang saat ini telah lulus. Pada guru-guru yang kami mengucapkan terima kasih, yang telah bagaimana enak sabar, mendidik, membimbing, serba mengajar, dan menguyumi anak-anak kami ini, sehingga menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga mereka mempunyai akla yang mulia, akla yang bisa diterapkan ke tengah-tengah masyarakat. Di akhir acara, diadakan pemberian kenang-kenangan oleh alumni siswa kelas 9 untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Kerinci dan juga terhadap para guru yang memasuki purna tugas. Dari Kerinci Jambi, mulia di Lasak Nasional TV melaporkan.